Selamat pagi para jemaat doa pagi, semua rindu bisa berjumpa dengan anda di pagi hari ini dan pastinya kita semua rindu untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita akan sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan Yesus dan kita sungguh-sungguh kita mau rindu untuk memuji menyembah sebelum kita mendengarkan isi hatinya. Mari sama-sama saya undang kita semua untuk masuk ke dalam pujian dan penyembahan kita. Mari kita hampir di tahtanya hari ini, mari kita naikkan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena jiwaku. Ku renungkan firmanmu siang dan malam, ku pegang firmanmu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyerangkan hatimu. Mari bawa ucapan syukur kita hari ini, mari sekali lagi nyanyikan. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segena jiwaku. Kami merenungkan Tuhan, ku renungkan firmanmu. Siang dan malam, ku pegang firmanmu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyerangkan hatimu. Ku renungkan firmanmu. Ku renungkan firmanmu siang dan malam, ku pegang firmanmu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyerangkan. Ku renungkan firmanmu siang dan malam, ku pegang firmanmu. Dan kulakukan engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanya untuk menyerangkan hatimu. Hanyalah untuk menyerangkan hatimu. Katakan hatimu, hatimu. Hanyalah untuk menyerangkan hatimu. Kami sembah namamu. Mari sembah tak tanya, mari hampiri dia. Ku renungkan hatimu. Biarlah manis kau dengar pujian kami. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami. Hanya bagimu. Hanya bagimu. Kami sembah. Kian ayana, 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 ayamu. Mulia namamu Tuhan. Kudus dan berkenan. Kudus dan berkenan. Ini hidupku Tuhan bagi kerajaanmu Yesus. Kian ayana, 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 ayamu. Kami sembah namamu Tuhan. Kami mempercaya akanmu Yesus. Kian ayana, 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 ayamu. Kami sembah namamu Tuhan. Mulia namamu Yesus. Kian ayana, 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 ayamu. Yesus kemuliaanku Pulihkan hatiku Oh Yesus kemuliaanku Berkati hidup Mari sekali lagi kita bawa pujian ini Yesus kemuliaanku Kau yang pulihkan setiap hati kami Tuhan Kau yang pulihkan hatiku Yesus kemuliaanku Berkati hidupku Katakan sekolah pujian Sekolah pujian Syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Kau yang pulihkan Ku datang sujud Yesus kemuliaanku Sekolah pujian Yesus kemuliaanku Ku angkat tanganku Yesus kemuliaanku Menyembamu Terima kasih Siapkan hati Siapkan hati setiap Siapkan telinga rohani kami Kiranya kami memiliki hati seorang murid Telinga seorang murid Yang mendengarkan Siapkan tuntunan Siapkan tuntunan Tuntunanmu Perintah Perintahmu Di dalam Nama Yesus Amin Amin Shalom Jemaat Doa pagi Sungguh kami Saya rindu Bersyukur untuk Pagi hari ini Saya diberikan sebuah privilege Untuk bisa bersama-sama Persekutu dengan Anda Juga bersama-sama Untuk melayani Untuk firman Di Pagi hari ini Dan kita sama-sama Kita rindu untuk belajar Tuhan Yesus itu datang Ke dunia Tuhan Yesus datang Memang tujuannya untuk Menyelamatkan Seluruh umat manusia Tetapi pada saat Tuhan Yesus di dunia Di akhir masa-masa hidupnya Tiga setengah tahun Tuhan Yesus tidak hanya Menunggu Datangnya Salib Menunggu Datangnya waktu Untuk disalibkan Tapi tiga setengah tahun Tuhan Yesus Melakukan pelayanannya Dimana pelayanannya Pastinya memberikan kotba Kotba Melayani Menyembuhkan Mendoakan Tapi terlebih dari itu Sebagian besar dari waktunya Tuhan Yesus gunakan Bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus Melakukan sebuah Pemuritan Dimana murid-muridnya Ada dua belas rasul Dimuridkan oleh Tuhan Yesus Kalau Tuhan Yesus Cuma fokusnya ke salib Cuma waktu disalib aja Baru Tuhan Yesus Itu menyatakan dirinya Maka Tidak ada dua belas rasul Dimana dua belas rasul Ini yang akhirnya Melakukan penginjilan Melakukan pemuritan Sampai ke ujung bumi Dimana kita semua juga Mengalami keselamatan Kita semua juga Mengalami Kita semua juga Percaya Tuhan Kita semua mendengarkan Injil Saya percaya Pemuritan itu Begitu penting Bahkan sebelum Tuhan Yesus Naik ke surga Tuhan Yesus berpesan Kepada murid-muridnya Pergi Jadikanlah semua Bangsa muridku Dan jadikan semua Bangsa muridku itu Tidak berhenti di Baptislah mereka Dalam nama Bapak Putra Dan Rokudus Tetapi juga Ajarlah mereka Melakukan segala sesuatu Yang kuperintahkan Kepada mu Saya percaya Pemuritan adalah Sebuah proses Untuk kita itu Dimuridkan Untuk kita itu Dibentuk Untuk kita dikembalakan Saya percaya juga Kerinduan Tuhan Selain kita Dimuridkan menjadi Seorang murid Suatu saat kita juga Akan menjadi orang Yang akan memuridkan Orang lain Amen Tuhan Rindu Setiap kita dipakai Tuhan Rindu setiap Anda Dipakai Tuhan Tidak hanya menjadi Murid Yesus Tapi juga Anda Akan memuridkan Orang lain Dan saya percaya Di saat kita memuridkan Di saat kita dimuridkan Kita ngalami Yang namanya Pertumbuhan rohani Kita ngalami Perubahan hidup Hati kita diubahkan Karakter kita diubahkan Kita akan semakin Serubah dengan Yesus Amen Sama-sama kita belajar Hari ini Pagi hari ini Dalam firman Tuhan Saya rindu Kita belajar tentang Dua nabi besar Yang dipakai Tuhan Luar biasa Dua nabi ini Di perjanjian lama Yang pertama adalah Elia Yang kedua adalah Elisa Keduanya dipakai Tuhan Luar biasa Mereka mengadakan Banyak tanda mujizat Mereka mengadakan Banyak Perkara-perkara ajaib Tapi kita-kita Sama-sama belajar Bagaimana Rencana Tuhan Terhadap Elisa Bagaimana Elisa Ditemukan Bagaimana juga Elisa ini mengalami Pertumbuhan Kerohanian Dimuridkan Sama-sama kita buka Di dalam Satu Raja-Raja Di pasal yang ke-19 Satu Raja-Raja Di perjanjian lama Di pasal yang ke-19 Di ayatnya yang ke-15 Kita buka Satu Raja-Raja 19 Ayat yang ke-15 Saya bacakan Ayat 15 sampai Ke-17 Kemudian nanti kita lanjut lagi Firman Tuhan kepada Elia Pergilah Kembalilah Ke jalanmu Melalui padanggurun Kedamsik Dan setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Hasael Menjadi Raja Atas Aram Juga Yehu Cucu Nimsi Haruslah kau urapi Menjadi Raja Atas Israel Dan Elisa Bin Safat Dari Abel Meholah Haruslah kau urapi Menjadi Nabi Menggantikan Engkau Maka siapa Yang terluput Dari pedang Hasael Akan dibunuh Oleh Yehu Dan siapa Yang terluput Dari pedang Yehu Akan dibunuh Oleh Elisa Setelah itu kita lanjut Ke ayat yang ke-19 Ini tentang Elisa Terpanggil Setelah Elisa Pergi dari sana Ia bertemu Sorry Setelah Elia Pergi dari sana Ia bertemu Dengan Elisa Bin Safat Yang sedang Membajak Dengan 12 Pasang lembu Sedang ia sendiri Mengemudikan Yang ke-12 Ketika Elia Lalu dari dekatnya Ia melemparkan Jubahnya Kepadanya Kita sampai disini dulu Nanti kita lanjut lagi Tapi disini yang pertama Kita bisa belajar Bahwa Tuhan itu Tidak memakai Cuman Satu orang Tuhan itu Rindu untuk Memakai Semua orang Elia ini Seorang nabi Yang luar biasa Kalau anda baca Di Ayat-ayat sebelumnya Di pasal-pasal Sebelumnya Elia ini yang Mengadakan Mujisat Hujan tidak Turun Sehingga Disana terjadi Musim kemarau Yang panjang Elisa juga yang Mengalahkan Nabi-Nabi Baal Mendatakan Api dari langit Banyak Mujisat yang Elia lakukan Tetapi Pemakaian Tuhan itu Tidak berhenti Di satu orang Tuhan rindu Ini idenya Tuhan Tuhan akhirnya Minta Elia Mengurapi Beberapa orang Termasuk Elisa Saya percaya Bahwa Tuhan itu Rindu untuk Memakai Banyak orang Amen Tuhan rindu Untuk memakai Semua orang Setiap Anda Setiap kita Saya dan Anda Tuhan rindu Untuk Kita dipakainya Tetapi Pemakaian Tuhan Ini juga Tidak langsung Kita tuh langsung Menjadi Apanya seperti yang Tuhan Mau padahal Tuhan tuh Punya rencana yang Begitu besar Untuk setiap kita Contohnya di dalam Elisa Dikatakan tadi Bahwa pada saat Tuhan Minta Elia Mengurapi Elisa Dikatakan bahwa di Ayat yang ke 16 Urapi Elisa Bin Safat Dari Apel Mehola Haruslah kau Urapi menjadi Nabi Menggantikan Engkau Yang pertama Tuhan punya Rencana Untuk Elisa Bahwa Elisa Ini menjadi Seorang Nabi Yang besar Yang menggantikan Elia Seorang Nabi Yang akan Mempunyai Urapan Yang sama Bahkan Dua kali lipat Daripada Urapan Elia Tuhan punya Rencana Untuk Elisa Menjadi seorang Yang luar biasa Seorang Nabi Yang luar biasa Yang pertama Bahkan yang kedua Di ayat ke 17 Dikatakan bahwa Maka siapa yang terlumpun Dari pedang Hasael Akan dibunuh oleh Yehu Dan siapa yang terlumpun Dari pedang Yehu Akan dibunuh oleh Elisa Yang kedua Tuhan juga Pakai Elisa Gak cuma sebagai Nabi Tapi Elisa Ini Kalau ada Bangsa yang Tidak dikalahkan Oleh bangsa Israel Maupun Oleh Bangsa Yehuda Di sini Bangsa Israel Itu akan Dibunuh oleh Elisa Artinya Tuhan Juga punya Rencana bahwa Elisa ini Dipakai menjadi Pahlawan perang Yang luar biasa Selain Nabi yang luar biasa Elisa juga Akan dipakai Sebagai pahlawan perang Yang luar biasa Tetapi luar biasanya Elisa ini Pertama kali Ditemukan oleh Elia Gak langsung Dia ini memang Seorang yang langsung Diurapi menjadi Nabi Orang yang diurapi Menjadi pahlawan Dia itu gak ditemukan Orang yang pertama-tama Diurapi Sudah Menjadi pahlawan Yang berperang Sudah menjadi Jenderal perang Enggak Seperti Joshua Yang ditemukan Musa Joshua itu tidak Menjadi Jenderal perang Memang akhirnya Joshua Memimpin bangsa Israel Dan mengalahkan Bangsa-bangsa Filistin Bangsa Ai Semua dikalahkan Amalek Tetapi Pertama kali ditemukan Disini dikatakan bahwa Elisa ini seorang Petani Karena itu poin pertama Yang saya rindu Untuk sampaikan Kepada setiap Anda Bahwa Tuhan itu mau Kita itu bertumbuh Karena Tuhan Karena Tuhan Mau memakai Setiap kita Amen Tuhan itu rindu Untuk setiap kita Bertumbuh Karena Tuhan Mau memakai Setiap kita Kita tadi pelajari Dari Elia dan Elisa Elisa ini dipakai Tuhan Rencananya memang Tuhan punya rencana Untuk menjadi Nabi yang besar Untuk menjadi Seseorang yang Pahlawan Yang gagah perkasa Tetapi ditemukan Pertama kali Sebagai petani Karena itu Tuhan mau Untuk Elisa Itu bertumbuh Dia gak Cuma sekedar Langsung menjadi Seorang yang gagah Perkasa Pahlawan Yang langsung Bisa hebat Berperang Tapi Tuhan Mau Dia bertumbuh Menjadi seorang Nabi dan pahlawan Yang luar biasa Dan saya percaya Tuhan juga Mau untuk setiap Kita dipakainya Tuhan mau Memakai Anda Menjadi seseorang Yang dipakai Menjadi orang yang luar biasa Menjadi perabotan Yang emas Seperti yang Tuhan bilang Perabotan yang mulia Tuhan mau Setiap Anda Dipakai untuk hal-hal yang mulia Karena itu Tuhan mau Anda Bertumbuh Amen Karena itu Ayo rindukan Untuk kita itu bertumbuh Kalau kita stagnan Kita gak bertumbuh Tuhan punya rencana loh Untuk setiap kita Dipakai untuk hal-hal yang mulia Pastikan untuk setiap kita Mau bertumbuh Amen Dan pertumbuhan rohani Ini gak terjadi Begitu saja Pastinya Pertumbuhan rohani ini Memang Ini karya roh kudus Dikatakan bahwa Apolos Paulus itu Menyiram Menanam Tetapi Tuhan yang Berikan pertumbuhan Yes Tuhan yang akan Berikan pertumbuhan Kepada setiap kita Karena kita tahu bahwa Ini pekerjaan Tuhan Kita harusnya Tahu bahwa Kalau ini pekerjaan Tuhan Kita harus semakin Bergantung dengan Tuhan Kalau kita tahu Pertumbuhan kita Ini bergantung Ini cuma Pekerjaan roh kudus Kita harusnya Semakin dekat Sama roh kudus Kita semakin Melekat Sama roh kudus Pastikan Makanya Untuk Anda Ayo Bangun Mesbah keluarga Anda Bangun Mesbah pribadi Anda Baca firman Tuhan Selalu Saat eduh Memuji Menyembah Tuhan Semakin Dekat Dengan roh kudus Semakin Pegang erat Jangan pernah jauh Dari roh kudus Karena untuk Anda Bertumbuh Itu adalah Pekerjaan roh kudus Untuk kita Mau bertumbuh Itu adalah Campur tangan Tuhan Dan Tuhan Mau setiap kita Bertumbuh Untuk kita itu Mau dipakai Menjadi alat-alat Yang mulia Di hadapan Tuhan Amen Ayo Yang pertama Tuhan mau kita bertumbuh Karena Tuhan mau Memakai setiap kita Amen Dan kita yang kedua Mari kita pelajari lagi Di dalam Ayat selanjutnya Di ayat yang ke-20 Dikatakan Lalu Elisa meninggalkan lembu itu Dan berlari mengikuti Elia Katanya Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu Lalu aku akan mengikuti engkau Jawabnya kepadanya Baiklah pulanglah dahulu Dan ingatlah apa yang telah kuperbuat Kepadamu Lihat yang ke-21 Lalu berbariklah Ia daripada Elia Elisa mengambil pasangan lembu itu Dua belas lembu itu diambil Menjembelihnya Dan memasak dagingnya Dengan bajak lembu itu Sebagai kayu api Dan ia memberikan daging itu Kepada orang-orangnya Kemudian makanlah Mereka Di sini dikatakan bahwa Elisa Dia mengambil seluruh pasangan lembu itu Menyembelihnya Semuanya Tidak ada yang sisa Dua belas Semuanya Enam pasang lembu itu Menyembelihnya Memasak dagingnya Dengan bajak lembu Bahkan bajak lembunya Itu yang kayu yang dipakai Itu pun Dijadikan kayu api Untuk membakar Lembu-lembu tersebut Saya percaya di sini Yang kedua poin kedua adalah Kalau kita itu Mau bertumbuh Kita itu mau dimuridkan Pastikan kita Berikan hati kita seluruhnya Untuk kita itu Mau dimuridkan Jangan ada yang kita itu Tahan-tahan Kalau kita itu Mau dimuridkan sama Tuhan Kalau kita itu Mau dimuridkan oleh Gerija kita Kalau kita itu Mau dimuridkan oleh Pemimpin kita Kita itu berikan itu Seluruhnya Hidup kita untuk Kita dimuridkan Tidak ada satu pun Hal yang tersembunyi Tidak ada satu Hal yang Kalau mungkin kita itu Ditegur Kalau mungkin kita itu Melakukan Ada hal yang Tidak baik di hidup kita Kalau roh kudus Menegur Anda Janganlah ada satu pun Yang kita biarkan Untuk kita itu Tidak dimuridkan Oleh Tuhan Amen Jangan sampai ada Entah itu Mungkin Pekerjaan Anda Ada hal dimana Dalam pekerjaan Anda Yang Anda masih Tidak mau Untuk melepaskan Entah itu hal-hal Abu-abu Yang Anda lakukan Untuk pekerjaan Anda Bisa berjalan Smooth misalnya Tapi roh kudus Sudah bilang pada Anda Bahwa Tuhan sudah berikan Ketidak damai Damai Sejahtera Tidak ada Dalam hal itu Di dalam hati Anda Dan bahkan Kalau Anda cerita Kepada pemimpin Anda Anda tahu Bahwa pemimpin Anda Juga mengatakan Hal yang sama Tapi Anda masih Bergumul di hal tersebut Anda masih belum Mau melepaskan Seluruhnya Tapi sini kita bisa Belajar dari Elisa Dia melepaskan Seluruhnya Dia membakar Seluruhnya Dia memberikan Seluruhnya Hidupnya bukan Aku lagi Tetapi Yesus Yang hidup Di dalamku Hidupnya Bukanlah Keinginan Dagingnya lagi Tetapi Hidupnya Adalah Fisi kerajaan Allah Di hidupnya Cara dahulu Kerajaan Allah Dan kebenarannya Maka semua itu Akan ditambahkan Kepadamu Bagian kita adalah Kita itu memberikan Hati kita seluruhnya Untuk dimuridkan Kita memberikan Hati kita seluruhnya Untuk kita itu Tuhan itu Bertahta Di hati kita Bertahta Di hidup kita Kalau kerajaan Allah Itu kita taruh Di atas segalanya Itu artinya Tuhan lah yang Bertahta atas hidup kita Hidupmu bukan Kamu lagi Tetapi Yesus Yang hidup di dalammu Pastikan Ayo sama-sama Kita belajar Kita mau Tuhan aku mau Tuhan Aku mau berikan Hatiku seluruhnya Untuk aku dimuridkan Tidak ada Hal-hal Yang aku sembunyikan Tidak ada Dosa-dosa Masa lalu Tidak ada Mungkin ada Yang masih merokok Mungkin Anda Yang masih ada Yang merokok Anda tahu Memang di Alkitab Dan dikatakan Secara jelas Rokok itu Dosa Tapi Anda tahu Setiap Anda melakukannya Anda tahu Setiap Anda Tidak ada damai Jatrah Anda tahu bahwa Ada rasa Ada rasa Gilti Ada rasa bersalah Ada rasa yang Tidak enak Di hati Anda Apalagi Anda Melakukannya dengan Sembunyi-sembunyi Tapi Tuhan itu tahu Walaupun pemimpin rohani Anda Tidak tahu Tapi Tuhan itu tahu Ayo Lepaskan seluruhnya Berikan seluruhnya Pastikan untuk hidup kita Hati kita ini Mau dimuridkan oleh Tuhan Mau dimuridkan oleh pemimpin kita Seluruhnya Amen Kita berikan yang seluruhnya Dan yang ketiga Kita baca tadi di ayat yang ke 21 Lalu berbaliklah Ia daripada Elia Ia mengambil pasangan lembu itu Menyembelinya Dan memasak dagingnya Dengan bajak lembu itu Sebagai kayu api Ia memberikan daging itu Kepada orang-orangnya Kemudian makanlah mereka Sesudah itu Bersiaplah ia Lalu ia mengikuti Elia Dan menjadi pelayannya Di sini dikatakan bahwa Ia mengikuti Elia Dan menjadi pelayannya Pastikan kalau kita itu Mau bertumbuh Kita mau Untuk kita itu dimuridkan Pastikan kita itu Mau Punya hati yang mau Dimuridkan oleh orang lain Kita tidak hanya Cuma mau dimuridkan oleh Tuhan Yesus Oleh roh kudus sendiri Kalau kita gak pernah Memberikan hati Kita itu mau dimuridkan Oleh orang lain Kita juga gak bisa Untuk Untuk mau bertumbuh lebih Karena Tuhan itu pakai orang lain Memang pertumbuhan itu dari Tuhan Tapi Tuhan itu pakai orang lain Untuk kita itu bertumbuh Besi menajamkan besi Manusia menajamkan sesamanya Percayalah bahwa Ada orang-orang yang Tuhan Tepatkan di atas Anda Menjadi pemimpin rohani Anda Untuk mereka ini Memuridkan Anda Untuk mereka menjadi Kepacangan tangan Tuhan Untuk Anda akan Mengalami pertumbuhan rohani Anda Jadi dikatakan bahwa Sesudah itu Bersiaplah ia Lalu mengikuti Elia Dan menjadi pelayannya Dia mengikuti Elia Dia mau dimuridkan oleh orang lain Kadang-kadang kita ini Banyak hal kita itu Mau menjadi murid Yesus Tapi kita belum mau Dimuridkan oleh orang lain Kita gagal Untuk kita itu bertumbuh Kita gagal Untuk kita itu ngalami Menjadi Mau menjadi murid Yesus Karena apa Kata-kata kita gak mau dimuridkan Pertama mungkin Ada Anda yang pernah Mengalami trauma mungkin Di dalam Pengembalaan Yang lalu Atau di dalam Kelompok kecil Yang lalu Kepemimpinan Kerohani Kerohani Anda yang lalu Mungkin Anda pernah mengalami Sebuah trauma Saya pun pernah mengalaminya Saya pun pernah mengalaminya Dimana Mungkin traumanya Bukan kepada Seorang pemimpin Secara pasti Tapi Pada saat itu Saya sebagai seorang JG leader Saya sebagai pemimpin Kelompok sel Kelompok sel saya Dimultiplikasi Tapi saat itu Saya punya trauma Bahwa ternyata Pada saat dimultiplikasi Multiplikasi ini Gak berhasil Ada satu itu Hasil multiplikasinya Akhirnya Banyak orangnya itu yang Gak stay Gak tetap di dalam Komunitas tersebut Saya merasa trauma Saya gak mau untuk Mengalami Multiplikasi lagi Saya gak mau untuk Untuk mengakukan Pemuritan lagi Tapi disitu Tuhan tegur saya Lewat pemimpin rohani saya Dan saya mau diubahkan Saya mau untuk Kembali lagi Memuridkan Kembali lagi Untuk dimuridkan Kembali lagi Untuk mengambil Isi hati Tuhan Dan Ternyata Tuhan itu memang Tidak pernah berhutang Setelah dalam perjalanan Begitu lama Orang-orang yang Saya merasa bahwa mereka itu Hilang Enggak itu Mereka semua Sekarang ditemukan Melayani bersama-sama Tetap melayani bersama-sama Tuhan tetap pelihara Cuma saya saja yang Waktu itu Merasa bahwa Saya dibisahkan Dari teman-teman Saya dibisahkan Dari orang-orang yang dekat Sama saya Tapi saya bertobat Saya mau dimuridkan Dan saya mau dipakai Tuhan lebih luar biasa Saya percaya Mungkin ada trauma Mungkin Anda dalam kehidupan Masa lalu Anda Ada ada trauma Tapi saya mau ingatkan Jangan hidup Di trauma masa lalu Jangan hidup Di masa lalu Anda Hiduplah di masa Yang akan datang Tuhan mau memakai Anda Tuhan mau memakai Kehidupan Anda Tuhan mau memakai Hidup Anda Menjadi alatnya Yang luar biasa Jangan hidup Di masa lalu Ayo Setiap trauma Serahkan di kaki Tuhan Hidup di masa sekarang Hidup untuk masa depan Amen Selain trauma Mungkin ada Ada orang-orang yang Merasa bahwa Kalau yang memuridkan Harus Harus Misalnya Harus Pastor Philip Yang memuridkan Harus Pastor Johannes Yang memuridkan Harus Kembala regional Anda Yang memuridkan Kalau dimuridkan Harus Kembala Senior Anda Kalau sponsor Anda Atau Ceki leader Anda Orang-orang yang Tuhan taruh Di atas Anda Langsung Kepemimpinannya Secara langsung Anda gak mau Anda cuma mau Para pemimpin-pemimpin Yang di atas Yang senior-senior Yang memimpin Anda Yang memuridkan Anda Ataupun Anda Yang Bisnismen Anda cuma Mau menjadi Punya seorang Leader yang Bisnismen Seseorang yang Memuridkan Anda Ini juga Entrepreneur Yang sama Kalau Seseorang yang Profesional Bukan Wira usaha Orang yang Bekerja Di perusahaan Orang lain Anda gak mau Dimuridkan Oleh orang-orang tersebut Jangan sampai Kita gagal Untuk kita Mau menjadi Murid Yesus Kalau kita Mau menjadi Murid Yesus Tuhan Mau tempatkan Siapa Di atas kita Di memimpin kita Kita harus punya Hati yang Terus seperti Elisa Dia mengikut Elia Dan menjadi Pelayannya Dia punya Hati yang Rendah hati Untuk mau Menjadi Pelayan Elia Dia punya Hati yang Rendah hati Untuk mau Dimuridkan Saya mendorong Anda Punyalah hati Yang rendah hati Mau dimuridkan Oleh orang lain Punyalah hati Yang rendah hati Mau dimuridkan Oleh siapapun Yang Tuhan tunjuk Menjadi pemimpin Di tempat Anda saat ini Komunitas Anda Ada dikembalakan Pastikan Anda mau dimuridkan Amen Ini tiga hal tersebut Saya percaya Pertumbuhan rohani kita Akan semakin Bertumbuh Kita mau belajar Untuk Semakin dimuridkan Amen Yang pertama Poin yang pertama Mau belajar bahwa Tuhan mau kita bertumbuh Karena Tuhan Mau memakai setiap kita Saya percaya tadi Bahwa Tuhan Mau memakai Anda Tuhan mau memakai kita Karena itu Pastikan Tuhan Anda bertumbuh Amen Dan untuk bertumbuh Kita perlu yang nomor dua Berikan hati kita Seluruhnya untuk dimuridkan Kita kalau mau bertumbuh Kita itu Harus masuk Di dalam proses Tuhan Proses pemuridan Di gereja kita Berikan seluruhnya Jangan ada satu pun Yang Anda pegangin Untuk Anda Tidak mau dimuridkan Lepaskan seluruhnya Seperti Elisa Bakar seluruhnya Dia tidak ada No turning back Berikan untuk Kemuliaan Nama Tuhan Dan yang ketiga Kita harus mau Untuk dimuridkan Oleh orang lain Amen Seperti Elisa Yang mau menjadi Pelayannya Elia Punya hati yang cukup Rendah hati Selalu punya hati yang rendah Untuk kita itu mau dimuridkan Karena pengurapan Tuhan Itu datangnya dari atas Ketempat yang rendah Pengurapan Tuhan Pemakaian Tuhan Akan turun kepada setiap Anda Yang mau untuk dimuridkan Oleh orang lain Amen Hari kita sama-sama Kita masuk ke dalam penyembahan Tuhan Kita bawa hati kita Hati yang mau dimuridkan Hati yang rindu Untuk dipakai Tuhan Hati yang rindu Untuk mengalami pertumbuhan Semakin serubah dengan Yesus Amen Saya percaya Semua ini pekerjaan Bapak Percayalah Bahwa Bapak yang mengerjakannya Untuk hidupmu Bapak yang melakukannya Untukmu Amen Bapak Segala yang baik Semua datang Dari tatamu Allah Bapak putra Dan roh Kudus Ku mengasih Terima kasih Ibu Bapak Bapak Segala yang baik Semua datang Dari tatamu Allah Bapak putra Dan roh Kudus Ku mengasih Sekali lagi kita Dari tatamu Bapak 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 putra Dan roh Kudus Ku mengasih Ku mengasih Oh Kami mengasih Ibu Kau mengasihi Kau mengasihi Umar Ku Tuhan Kau mengasihi Kami Kau memasih Kau memasih Mereka Tuhan Kau rindu Memasih Setiap kami Haleluya Haleluya Saya rindu untuk berdoa buat setiap Anda Buat Anda yang tahu bahwa Tuhan rindu untuk memakai Anda Tuhan rindu untuk membawa Anda menjadi alatnya yang mulia Menjadi perabotan yang mulia Karena Anda rindu untuk Anda bertumbuh Anda tahu Karena Tuhan mau memakai Anda rindu untuk Anda bertumbuh Saya memendoakan Anda juga Anda yang memenyerahkan seluruhnya Mungkin masih ada hal-hal yang belum Anda serahkan Entah dalam pekerjaan Anda Entah itu dalam karakter Anda Entah itu emosi Anda Apapun yang Tuhan gerakkan Roh Kudus yang berbicara pada setiap Anda Ada hal-hal yang harus Anda serahkan Hidupmu bukan kamu lagi Tapi Kristus yang hidup dalammu Setiap keinginan-keinginan daging dosa Hal-hal dosa masa lalu yang Anda lakukan Yang Anda pegangi Tapi saat ini Anda mau serahkan kepada Tuhan Saya berdoa buat Anda Dan juga buat Anda yang Anda tahu bahwa Ada dimulai Ada trauma mungkin Masa lalu yang Tuhan mau untuk Anda serahkan Ada hal-hal Dalam Pengembalaan Pemuritan yang Anda pernah alami Tapi Tuhan mau Anda untuk hidup di masa yang sekarang Untuk masa yang akan datang Untuk pemakaian Tuhan di hidupmu Mari Bawa semua ke dalam hadiratnya Berdoa ya Tuhan Setiap trauma Saat ini juga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Setiap trauma-trauma masa lalu ya Tuhan Tuhan akan pulihkan ya Tuhan Setiap mereka ya Tuhan Punya hati yang baru Setiap mereka ya Bapak Jemaat-jemaatmu ya Tuhan Punya hati yang mau dimuridkan Mau dikembalakan ya Tuhan Yesus Berdoa Tuhan Setiap dosa Saat ini juga Tuhan patahkan di dalam nama Yesus Aku patahkan setiap dosa yang mengikat Aku patahkan di dalam nama Yesus Ada kemerdekaan yang Tuhan berikan Ada kemerdekaan yang Tuhan berikan Tuhan berikan Saat kau memberikan seluruhnya Tuhan berikan kemerdekaan Tuhan Di dalam nama Yesus Tanda mujizatmu Tuhan Menyertai mereka ya Tuhan Tuhan pulihkan kehidupan mereka Tuhan bawa mereka ya Tuhan Untuk naik Untuk lebih dari pemenang ya Tuhan Yesus Dan Tuhan berdoa ya Tuhan Yesus Setiap mereka akan bertumbuh ya Tuhan Kau berikan pertumbuhan ya Tuhan Mereka dari kerohanian anak-anak Menjadi orang yang dewasa Menjadi bapak-bapak ya Tuhan Mereka akan menjadi bapak-bapak rohani ya Tuhan Yesus Tidak akan berhenti ya Tuhan Pemakaian Tuhan di hidup mereka ya Tuhan Mereka menjadi bapak-bapak rohani Mereka akan menjadi orang-orang yang memuridkan Mereka bertumbuh Dalam pemakaian Tuhan di hidup mereka Terima kasih ya Tuhan Yesus Serahkan ya Tuhan Setiap jemaatmu ke dalam tanganmu ya Tuhan Yesus Bapak segala yang baik Bapak segala yang baik Semua datang dari tantamu Allah Bapak putra dan roh Kudus ku menghidupku Sekali katakan Bapak segala yang baik Sebuah datang dari tantamu Pertumbuhan rohnya akan beri Tuhan Tuhan berikan Allah Bapak putra dan roh Kudus ku menghidupku Allah Bapak putra dan roh Kudus ku menghidupku Katakan kepada Allah Bapak putra dan roh Allah Bapak putra dan roh Kudus ku menghidupku Jemaat doa bagian dikasih Tuhan Terima lah berkat dari Allah Bapak Kasih setia dari Tuhan Yesus Persekutuan dengan Allah roh kudus Yang akan selalu menuntunmu Untuk mau menjadi murid Yesus Yang akan selalu membawamu Tidak berhenti Di dalam keadaanmu sekarang Tapi terus naik Terus mengalami pertumbuhan rohani Sampai pemakaian Allah Sempurna rancangan Allah terjadi di hidupku Terimalah berkat ini Di dalam nama Yesus Yang terima berkat ini Katakan Amen Sampai jumpa Di doa bagi minggu depan Tuhan Yesus memberkati God bless you Terima kasih telah menonton